Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Aidan Jadudin Hanak Di video kali ini saya mau berbagi tips dan trik Cara mengoperasikan mesin jahit Higgsbitt Dan di video sebelumnya saya sudah bahas Yang di atas ini Yaitu kenali teliti sebelum membeli mesin jahit Plus tutorial cara merakit mesin jahit Dan kemarin di video yang di atas ini Udah saya bahas secara lengkap, secara detail Cara merakit mesin jahit Higgsbitt itu seperti apa Dan kali ini saya mau berbagi tips dan trik Cara mengoperasikan mesin jahit Higgsbitt Dan apa aja yang harus diperhatikan Apa aja yang harus diingat Oke kita langsung aja ke pembahasan Yang akan dibahas kali ini Subscribe di bawah Ini material yang harus dipersiapkan Yaitu obeng Ini fungsinya untuk pasang sepatu Dan ini sepatunya Kita pakai sepatu 2 Dan ini skocci Skocci nanti Fungsinya dimana ya Cara masangnya dimana Tonton terus videonya Dan ini spool Spool ini Fungsinya ini untuk gulung benang Dan ini benangnya Ada 2 Sengaja saya memakai benang yang Warna biru Dan ini gunting Yang tentunya Nanti untuk memotong Dan ini bahan Sengaja saya memakai bahan Warna marun Dengan benang Warna biru Biar nabrak Biar nanti jahitannya Bisa terlihat guys ya Ini jarumnya Oke dan langsung kita praktek Cara mengoperasikan Mesin jahit Higgsbitt Itu seperti apa Terutama bagi pemula Oke dan langsung kita Ke langkah pertama untuk Mengoperasikan mesin Atau menjalankan mesinnya ya Dan Kita colok dulu listriknya Oke dan kita Nyalakan On off nya Dan sudah terdengar Dynamo nya menyala Dan yang harus Diperhatikan bagi pemula Jangan dipasang Jarum dulu Jangan dipasang Sepatunya dulu Oke dan jangan Dipasang dulu Sepul atau Skocci nya ya Nah ini Pedalnya Oke Yang ke dinamo Dan nginjeknya itu Kedepan Harus pelan-pelan Ini seperti ini Jangan ngejut Jangan langsung Injek lepas ke depan ya Harus pelan-pelan Rasakan getarannya Sama dengan kita Pertama belajar mobil Rasakan getarannya Baru injek ke depan Pelan-pelan Pelan-pelan Nah seperti ini Sudah bunyi Tahan Kalau sudah jalan Kalau misalnya Kita mau berhentiin Mau mengrem Tinggal diinjek saja Ke belakang Seperti ini Nah tinggal Jadi kalau misalnya Kita untuk jalanin Mesinnya itu Kedepan Dan kalau misalnya Mau mengrem itu Langsung diinjek Ke belakang Secara spontan Nah seperti ini Nah kita injek ke depan Nah secara spontan ya Pelan-pelan ke depan Sudah jalan Sekarang ke belakang Nah seperti itu Oke sekarang kita langsung Praktek menjahit Dan kita pasang dulu Jarumnya disini Oke posisinya Jangan kebalik Dan kita pasang sepatunya Sepai disini Dan turunkan ininya Putar ke bawah Biar tekanan sepatu yang disini Kencang ya Putar aja sampai ke bawah Oke Jarumnya sudah dipasang Sepatunya sudah dipasang Dan sekarang lanjut Ke pemasangan benang Oke masukkan benangnya Ke lubang yang sini Terus Masukkan ke lubang yang ini Diputar Masukkan lagi ke lubang yang ini Masukkan ke sini ya Terus Masukkan ke lubang ini Diseles gitu Diputar Masukkan ke lubang yang ini Oke Dimasukkan ke ini ya Kesini Kita angkat aja Dikiniin Dia ngebuka sendiri Oke Dan masukkan ke sini Tarik Masukkan ke sini Unting Masukkan ke lubang yang ini Lubang yang ini ya Oke Dan tinggal dimasukkan ke lubang jarumnya yang di bawah Nah seperti ini Oke benang yang satunya Masukkan ke lubang yang ini Terus masukkan ke Yang lubang di bawah ini Terus masukkan ke Ini jepitan yang ini ya Nah tarik Terus gulung di spool ini Dan kita gulung dulu benang Masukkan ke sini Dan Masukkan ke atas ini ya Terus tarik Ke arah kita Ke ini Biar seperti ini Dan taruh di bawah Sepatu ini ya Dan taruh di sini ya Posisinya seperti ini Nah dimasuk Oke pastikan pasang Sekoci yang di bawah Atau spool di bawah itu Dengan benar ya Jadi caranya itu Diambil benang bawah Dengan benang yang atas Pegang benangnya Terus diturunkan Jarumnya Nah seperti ini Kalau sudah Ketarik yang di bawah Itu artinya Sudah betul Oke dan langsung Kita praktek jahit Taruh pinggiran ini Di samping sepatu ini ya Untuk patokan Kita jahit lurus aja dulu Sekarang ya Nah seperti ini Spasinya rapetin dulu Oke dan injeknya itu Pelan-pelan Seperti yang saya bahas Tadi sebelumnya Injeknya itu pelan-pelan Kedepan pakai perasaan Rasakan getarannya Kalau sudah jalan Setengahnya aja Sudah seperti ini Jadi jahitannya itu Lurus kayak gini ya Jadi pelan-pelan aja Tapi kalau misalnya Nanti sudah Sudah biasa Sudah pinter Tinggal kita Nah seperti ini ya Oke buat aja Jahit-jahit lurus dulu ya Untuk pemula Karena untuk Meseimbangkan Antara Si pedal gasnya itu Karena kalau misalnya Ngaget-ngaget kayak gini Biasanya suka gitu Kalau baru-baru belajar Jadi Nginjak Pedal gasnya ini Harus setengah Nah seperti ini Nah gitu-gitu aja dulu Buat lurus-lurus aja dulu Digas dengan pull Kayak gitu ya Jadi kalau misalnya Ngerem itu ke belakang Seperti yang saya jelaskan tadi Di belakang Jadi kita injek Kedepan Pull Langsung injek ke belakang Tuh langsung berhenti ya Tuh Langsung berhenti disini Jadi kalau misalnya kita Mau berhenti disini Contoh Saya mau buat Cetrikan gini ya Kita mau berhenti disini Dan kita sekarang buat Menginjak pedalnya itu Secara full ya Dan kita akan berhenti disini Langsung injek ke belakang pedal gasnya Nah seperti itu ya Jadi langsung di injek disini Oke Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe di bawah Like, komen, dan share Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax